Intro Universitas Muhammadiyah Bandung menggelar pertemuan dan pendendatangan dan nota kesepahaman dengan Basnas Kota Bandung. Kegiatan ini sebagai upaya dan langkah awal mengatasi masalah kemiskinan secara kolaboratif. Ketua Basnas Kota Bandung Ahmad Rojikin mengatakan, kerjasama yang dilakukan lembaganya dengan UEMANU akan dilaksanakan dalam tiga lingkup, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tentu saja, sesuai dengan karakter perguruan tinggi, yaitu menjunjung foto tri dan memperguruan tinggi, maka nanti kerjasama ini akan dilaksanakan dalam tiga lingkup, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, tujuannya tentu saja adalah untuk melakukan kerjasama mutualistik yang kira-kira membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Sementara itu, Tektor UEMANU, Heri Suhardianto, mengatakan, salah satu program dalam kerjasama ini, yakni bagaimana dapat membantu proses transformasi dari mustaik menjadi muzaki. Beberapa program yang dapat kita sudah identifikasi, saya kira tentang bagaimana kita bersama-sama dapat membantu memperlancar proses transformasi dari mustaik menjadi muzaki. Dan tadi sudah didiskusikan berbagai aktivitas yang memungkinkan kerjasama itu dapat diwujudkan. Dari Bandung, Firman dan Setia memberitakan,